oke halo semuanya sekarang bertempatan tanggal 29 Maret hari minggu ya dan sekarang ini kita di dunia ini sedang dalam sebuah bulan pandemi Covid-19 di seluruh dunia ini hampir seluruh negara pun dan sekarang baru-baru ini Indonesia juga ikutan nih tapi udah masuk nah kemarin sih gue terakhir ngeliat berita kalo gak salah itu kasus positif yang sudah ada di Corona itu ini sekarang jam 12 pada hari ini udah gelap aja nih ini kita masuk ke timur gimana sih kondisi tol sekarang nih gue gak tau karena gue memang nih seminggu ini gue tuh selalu dirumah semenjak ada himbawan bahwa kita harus dirumah aja gue selalu dirumah nah ini kalo disi tol sekarang ya lumayan sepi ini tol exit tol green musata ya ya hanya ada truk yang lalu lalang mereka yang ada di gerung depan untuk mempertahankan kehidupan kita ya itu juga diseberang juga rata-rata terbanyakan truk dan mobil pribadi jarang dan gue cukup senang berarti masyarakat Indonesia udah semakin sadar himbawan pemerintah tidak dihiraukan jadi gue cukup tenang jadi memang sekarang hari Minggu tuh biasanya disini tuh rame banget cuman memang sih ada beberapa ada mobil-mobil pribadi yang kelihatan ya videonya ini mungkin ya sama sekali bener-bener gue atur dari mobil dan gue cuman ya sebenernya gue bosan dan gue pengen keluar aja tapi caranya gimana gue gak mau keluar mobil ya ini sekarang gue coba untuk keluar tol Semanggi ya pengen liat nih keadaan Semanggi gimana biasanya kan kalo hari Minggu itu kan Semanggi itu dihadiri oleh orang-orang yang pada pengen pun CFD ya ini sebenernya sudah siang sih ini udah jam 12 ya pasti kalo misalnya ada pun CFD juga pasti gak ada ya sekarang gue coba pengen keluar di Sudirman bagaimana sih kondisinya sampai saat ini juga kondisi jalan masih cukup sepi banget ya sepi banget sih ini udah sepi hujan aduh enak banget sih jadi Sudirman masih boleh jalan selesai bekas kembali Sepi begini tapi Kita ada duka Duka karena corona ya sama aja bohong Ya kan guys Nah ini SCBD Kiri tadi SCBD tuh Sangat sepi sekali Oh itu yang Satpam-satpam MRT juga tetep terjaga Semangat terus pak Semoga mereka Kasih loh tadi penjaga MRT aja Gak ada yang pake masker loh Manusia Silver tetep mencari uang Cuman mohon maaf Sekarang gue Menuju Gue Rabung Karno Gue penasaran sih Disana gimana kondisinya Sebenernya kalo nge-vlognya sama Jimny Kayaknya lebih asik juga sih Jadi kayak memang Gue sekarang kan belakangan ini Udah jarang banget ya Nge-upload video lah Dan juga tadi harusnya Kalo pake Jimny tuh Lebih kane Sebenernya Kayak lebih bisa menjual aja tuh videonya Nah cuman karena daripada Gue nanti Malah jadi turun ya kan Karena Aki Soak Baik gue pake mobil yang Sedang sehat-sehat aja Nah inilah suasana di jalan samping GPK ya Yang gue tadi masuk dari FX Saat ini gue mengarah ke Guara Bung Karno Untuk bertemu dengan Asmi dan Irva Nah Memang sebenernya dari awal Gue udah berencana untuk Kita jalan-jalan bertiga Tapi tanpa turun dari mobil ya Hitung-hitung Ibaratnya kita popdar Di masa-masa pandemi corona ini Nah cuman memang gue nih Posisinya telat Karena mereka berdua udah jalan-jalan duluan Entah Gak tau deh Mereka ini Turun dari mobil atau enggak ya Nah sekarang gue mau nyamperin mereka Dan ikutin terus videonya Nah ini gue masuk GBK yang pintu 5 ya Yang deket FX Nah itu udah ada satpam yang jaga Ya silahkan pak Baik Oh iya Saya turun Ya silahkan nanti masuk ke dalam Oke Baik dulu ya pak 36 Saya ke sana Percamatan gue hampir Basah Aduh ini kurang tinggi Gue disemprot sama Disinfektan kali ya Gue gak tau juga disemprot Pake apa tuh Disinfektan sih harusnya Cuman yang tidak berbahaya banget Katanya Lagi habis jogging Di GBK Karena memang GBK nih Masih bisa buat tempat olahraga ya Dan memang cepi banget nih Jadi lumayan lah Buat Nah ini sekarang gue muter-muter deh sama dia nih Coba gue telfon dulu nih Kita mau kemana Ini di jalan apa sih nama ini Panahan ya Oh iya Ini pintu 10 nih Wow Sepi sekali Ntar gue telfon Azmi dulu Ya ini akhirnya gue jalan-jalan melilingi Jakarta Bersama Irfan dan Azmi Ya ini Irfan nih Itu Azmi Dan kita Rencana bertiga ini Tidak sama sekali Keluar dari mobil Wah Mantap sekali Jakarta sepi kawan Nah ini depan Azmi nih Tadi gue udah bilang ke Masmi Kalau kita Cari MCD aja Oke Asik nih kan Jadi kayak Kesatnya kita kopdar bertiga ya kan Tapi kopdarnya tuh Jadi kayak Gimana Ada direktur MacD ya Dan ini masih buka Gue sama Azmi dan Irfan Sekarang masuk SDS ini Lumayan tadi Ya Sekarang lagi lapar-laparnya Sekarangnya juga akan lagi siang Kalau belum makan Jadi kita Ke MacD Untuk drive-thru Habiskan hologam Langsung kita kasih Insanity Jangan Mal juga udah sepi ya Sekarang ya Wah Drive-thru Ramai banget coy Gimana Oh iya Gila Ramai banget loh Drive-thru Tuh dari sono Antriannya Gila Wow Drive-thru semua Halo Halo Gimana sih Iya Ramai begitu Ramai begitu Cuma pakai dulu Pakai dulu deh Pakai dulu Biar enggak Iya Rame banget Anjir Anjir Tuh loh Pakai dulu Ini jangan Turun dari Mobil ya Saat guys Lagi ini Gue cuma buka Ini nih Nefetan dikit Nefetan dikit Nefetan dikit Bentar Bentar Anjir Bentar Bentar Kayak pakai HT Bentar 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 Parkir gue Gimana nih Ramai nih Kayaknya Nih Kita makan di rumah Aja Biar higienis Eh lo tau Tuhan Tuhan Mau makan di rumah Kayaknya Biar higienis Makan di rumah Aja Nih Gapapa Coba Irfan Tanya Lo Kayaknya Gabut Banget Man Kata Asmi Makan di rumah Aja Yang higienis Gimana Lo ada Aja Lo Gapain Jalan Jalan Jogging Ya Ini jadi Apa Ini Anjir Waduh Bener Bener Ya 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 Sosial Distansinya Ya Mantap Mantap Jadi Gimana Pulang Kayaknya Higienis Sandiru Umaji Daripada Disini Iya Iya Bener 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 Ya Berarti Bener Kita Enggak Turun Sama Sengali Dan Kita Enggak Sampai Dan Gue Juga Nggak Tahu Nih Lo Ntar Bawa Apa Enggak Nih Anjir Anjir Pan Asmi mau balik Katanya Lo mau ikut Asmi balik Kalau gue kan masih mau muter-muter lagi Oh lo mau ikut gue Mana Gue Gue muter-muter aja Jakarta Gue kelilingin Ban Gue ikut Banjarah Yaudah Ini Kalau saya balik Kita bubaran sendiri Iya Ini Gambaran Di Jalan Antasari Oke Akhirnya Sekarang Gue jalan sendiri Menuju Jakarta Selatan Bagian yang sangat selatan Itu Sekarang gue lagi Radian Tessari Dan Akhirnya si Irfan Tidak ikut Muter-muter juga Bareng gue Karena si Irfan Udah dicariin Sama Orang tuanya Karena memang Si Asmi dan Irfan itu Sudah dari pagi mereka bertemu Di Gelora Pukarno Ya Memang sih Lagi kayak sekarang-sekan Lagi geriskan Jadi Memang Wajar Untuk Kalau orang tua Dari kita masing-masing Itu pada Kawatin Lumayan lah Gue jalan-jalan Begini kan Sambil Menghilangkan rasa gabut Yang ada rumah Sebenernya ini adalah Sebuah refreshing Yang mungkin Kalian bisa Ikutin Ya kan Ada yang jalan-jalan Lihat sekitar Tanpa kalian tuh Turun dari kendaraan kalian Jadi kalau Menurut gue sih Tidak jadi masalah ya Kalau misalnya Kalian memang Suntuk di rumah Dan kalian ingin Keluar Ya hanya sebatas Seperti ini aja Jadi kalian Benar-benar sama sekali Tidak turun Dari kendaraan kalian Gitu So Ini Citos Sekarang gue lagi di Citos Nah ini Kondisinya juga Sepi Paling banyak Bojek doang nih Ya Citos juga cukup Sepi banget nih Diara Citos Biasanya kan rame Tunggu Jiko Tutup Wah Cafe-kafe Banyak yang tutup nih Di Citos Banyak-banyak yang tutup Dari depan itu Banyak yang tutup Lepas di Citosnya Jalan Sipatupang nih Lumayan juga Sepi Sama-sama Sepi Wow Justru malah ini Daerah yang paling sepi sih Kalau menurut gue nih Sekarang gue Masuk tau aja Kedepan-depan juga Pasti Sama Sini juga Terbilang ya Daerah Sudirman lah Yang Memang Cukup rame Sekarang gue Menuju Bekasi Balik lagi Kerumah Tamun Sama 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 fiction также Sama 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 selamat menikmati ya ini memang Jakarta Selatan biasanya ini emang rame oke mungkin cukup dari sini aja video cara gue untuk mengatasi kegagungutan yang ini mungkin kurang lebih satu minggu lebih gue udah mengenakan prinsip gue Eva jadi gue gak masuk kerja dan gue stay di rumah selama satu minggu lebih dan kalau misalnya kalian mempunyai sifat petak dan gak bisa diem susah banget ya karena kalian memang kalau misalnya udah punya prinsip yang kayak gitu susah banget untuk gabut sedikit tuh susah kalian tidak ada salahnya juga kalian mencoba cara gue dengan cara kalian keluar dari rumah jalan-jalan dari sekitar tapi tanpa kalian turun dari kendaraan kalian ya mungkin ini aja video dari gue yuk yuk gue ngaca kalian ayo tetap stay di rumah dan jangan kobder-kobder dulu deh kalian tahan dulu rasa kangen kalian dengan komunitas kalian ya sama kayak gue tadi gue padahal tadi ketemu Irvan dan Asmi di Jakarta kebetulan dan kita bener-bener menahan banget jangan sampai kita bertemu gitu karena kita gak tau apakah temen kita ada virus atau diri kita sendiri pun ada terhadap virus kita saling menjaga untuk memutuskan rantai penyebaran pandemi covid-19 ini oke mungkin ini aja video dari gue kalau kalian suka video ini jangan lupa ya di like dan subscribe juga karena gue akan terus membuat video untuk mengisi konten oke mungkin ini aja video dari gue terima kasih sub indo by broth3rmax